Pecel Ndeso dan menu liwetan Indonesia ternyata disukai lidah warga Amerika. Berangkat dari keinginan mengenalkan kuliner khas Indonesia, Adit Diaspora Indonesia membuka warung Pecel Ndeso dan Liwetan. Berikut liputan dari tim VOI. Sebenarnya kita waktu itu sempat ragu-ragu orang bule mau gak ya ini makan liwetan gitu loh. Akhirnya tapi mau gak mau kita harus coba kenalkan ini liwetan itu apa gitu loh. Karena orang bule ternyata sudah tahu makanan yang kayak liwetan itu yang menyejikan adalah restoran Filipin. Dan ternyata acara liwetan yang diadakan Aditya Setiawan dan istri di Philadelphia itu mendapat sambutan hangat warga Amerika. Tentu saja perlu kesabaran untuk mengajarkan mereka bagaimana makan menggunakan tangan. Bagaimana cara makannya gitu terus baru kita opening inilah speech kan. Kita kasih tahu bahwa ini loh kita tuh makannya seperti ini cuci tangan dulu. Kita siapin nih kobokan tangan ini cuci tangan dulu. Meskipun kalian udah cuci dulu tangan sebelum duduk. Tetap ini kobokannya nah cara makannya ya seperti ini saya bilang bukan begini. Kalau ini kan Arab kan ini. Iya ya Arab kan. Terus pakai ini kalau bisa tiga gak apa-apa tapi kalau gak bisa ya begini. Belajar mereka akhirnya dari situ hmm akhirnya bikin mereka curious gitu. Selain menjadi pengalaman kuliner yang berkesan, acara liwetan ini membuat warga Amerika ingin belajar memasak makanan Indonesia. Kelas memasak Indonesia ini diadakan bekerjasama dengan Laura Kohn, seniman batik yang pernah tinggal di Indonesia. Mbak Irza dan Pak Aditya, teman akrab seperti saudara dan tiap tahun mereka datang dan ada cooking class di sini. Mbak Irza dia senang mengejar datang kebudayaan makanan Indonesia juga yang flavors, yang spice. She explains really beautifully. So, seminggu lalu ada tiga puluh orang makan di sini untuk cooking class sama Mbak Irza. Dan tiap tahun kita ganti ke Rijabeda. Tahun ini itu Madura Nis, dari Madura. Lewatan dan kelas memasak merupakan bagian dari upaya kreatif Aditya untuk menjalankan usaha kuliner pecelan beso yang dirintis bersama istrinya. Ketika datang di Amerika tahun 2001, lelaki asal Surabaya yang sebelumnya bekerja di hotel ini melakoni pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tukang bersih ikan. Tukang bersih ikan itu? Iya, nyisikin ikan. Potong-potongnya. Betul. Itu gimana? Berat dari yang saya alami di Indonesia. Perasaan nelongso enggak, Mas? Uh, nelongso. Kalau bersih ikan kan sisik kemana-mana itu, Mas. Kadang masuk ke rambut. Kita udah pakai topi itu, nyelip-nyelip di rambut gitu. Bersama istrinya, kemudian ia bekerja di perusahaan catering. Dan akhirnya mereka mendirikan pecelan beso, usaha catering yang melayani pesanan di rumah, perkantoran, dan juga ikut basar di berbagai kota di Amerika. Lewat pecelan beso, Aditya menggayuh mimpi Amerika bersama suka dukanya. Buat teman-teman ya yang di Indonesia, kita di sini susah. Mungkin lebih susah dari yang di Indonesia mungkin. Memang sih dapatnya dolar, yaitu keuntungannya kita di sini dapatnya dolar. Tapi tetep lah, every dollar itu counts. Jadi every dollar itu kita bener-bener perskeringat.